Ayo, 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 hantar, cepet, cepet, cepet. Hah? Hmm? Ya, bu, jandai. Nggak bisa main cepet, kak? Astagfirullahaladzim. Kok gitu sih sama hujan? Loh, emang kenapa? Kan cuma bilang, hujan deh. Gitu doang. Emang boleh? Hujan itu rahmat. Datangnya dari Allah. Memberikan keberkahan. Jadi, kamu nggak boleh ngeluh. Oh, iya ya. Kan hujan, Allah yang ciptain. Hujan turun adalah waktu setajap untuk berdoa. Oh iya, kamu ingat nggak doa waktu turun hujan? Hmm, oh iya. Allahumma soiban nafian. Ya Allah, turunkanlah hujan yang bermanfaat. Benar tuh, kita minta sama Allah hujan yang manfaat. Bukan hujan banjir. Kebayangkan, kalau hujan nggak turun, sungai kering. Tanaman udah mati. Kita bisa mati kelaparan. Terus? Ada banyak surat dalam Al-Quran yang membahas tentang hujan. Mulai dari proses turun hujan, manfaat hujan untuk makhluk hidup, semua dijelasin dalam Al-Quran. Masya Allah, iya ya. Maafin, Rara ya Allah. Enggak hujan, wadi sawah jadi subur. Kita jadi bisa makan nasi dan buah-buahan. Musa, Rara. Kalian kalau mau main hujan, boleh kok. Tapi jangan lama-lama, ya. Hah? Beneran rumah? Iya. Yura! Asik! Asik! Allah, dialah yang mengirim angin. Lalu angin itu menggerakkan awan. Dan Allah membentangkannya di langit menurut yang dikehendakinya. Dan menjadikannya bergumpal-gumpal. Lalu kamu lihat hujan keluar dari celah-celahnya. Maka apabila hujan itu turun mengenai hamba-hambanya yang dikehendakinya, tiba-tiba mereka menjadi gembira. Quran Surat Arun Ayat 14